Di video kali ini kita akan membahas unboxing dari sebuah Enir monitor, bukan Olina SI, tapi adalah Q-Casset X-HBB. Biar gak terpanjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity. Bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan share info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol update kasih, tak follow juga Instagram kita di Sound Dignity. Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau sebelumnya kolaborasi yang saya tahu yaitu HBB Olina SI, sekarang sudah ada aja kolaborasi terbaru lagi yaitu Q-Casset X-HBB. Ini kolaborasi yang menurut saya cukup unik karena memang HBB setahu saya memang cukup trauma dengan K-Casset sebelumnya. Tapi sekarang dia berkolaborasi lagi dengan Q-Casset yang memang kita bilang posisioningnya memang masih di bawah K-Casset. Tapi dia berani juga menurut saya. Kalau menurut saya memang K-Casset lebih baik daripada Q-Casset. Tapi kolaborasinya bagaimana ya? Mungkin kali ini kita akan unboxing aja dan kita akan lihat nanti untuk reviewnya di video terpisah. Untuk harga sendiri, Q-Casset X-HBB ini dipasarkan di angka Rp199.000. Kalian bisa coba cek link deskripsi di bawah untuk link pembeliannya. Dan kita mau thanks berat banget untuk Eagle Indonesia yang telah mengirimkan barang ini untuk dapat kita unboxing untuk video kali ini dan akan kita review ke depannya. Oke kita langsung aja unboxing Indian Monitor 1 ini. Di sini ada tulisan Q-Casset, The Future of Audio. Di sini ada logo yang cukup unik, yaitu HPV Audio. Jadi bukan high-res audio, kita nggak perlu high-res, kita hanya butuh logo seperti ini. Very very nice. Di sini ada tulisan Q-Casset X-HBB. Di sini varian mic ya. Lalu kalau kita lihat di sini, di sini juga ada yang unik. Di sini kalau saya nggak salah ini adalah Red Dog Design ya. Tapi kalau ada di sini saya juga nggak paham. Di sini juga ada Instagramnya, Q-Casset Top Sound. Untuk Instagramnya mungkin kalau kalian mau follow. Dan di sini ditulis Tuning by HBB. Apakah betul-betul di Tuning dia ikut langsung? Dan bla-bla-bla. Saya nggak bisa komen soal itu. Di sini ada tulisan DSD, High Dynamic. Oke, oke. Whatever lah. Oke, kita langsung buka aja. Kita lihat isi dalamnya. Bagaimana kesan unboxingnya. Oke. Jadi. Oke, oke. HBB. Q-Casset. Oh, thank you. You're welcome. Di sini ada Q-Casset dan X-HBB. The Future of Audio. Sebentar, kita buka dulu. Isi dalamnya. Ya, feel-nya kalian. Oh, ini. Ini yang menarik dari Q-Casset. Semua Q-Casset memiliki aktif yang sangat banyak diberikan. Dan juga ini adalah kabelnya. Coba kita buka dulu. Feeling saya seperti kabel KZ lah ya. Ya, betul. Seperti kabel-kabel kaset pada umumnya. Dan ada mix satu tombol. Kita singkirkan dulu. Di sini adalah in-ear monitornya. Yang menarik ini in-ear monitornya. I catching banget. Oke. Ini adalah in-ear monitornya. Wow. Keren. Keren banget. Oke. Ini ada apa ya? Semacam pelapis gitu ya. Wow, keren banget. Untuk housingnya ini somehow very-very cool. Kalian bisa lihat di sini. Housingnya ini rada-rada glossy finish seperti ini. Dan ada kayak thunder gitu di backgroundnya. Dan ada logo Q-Casset dan HPB. Bahannya ini plastik sih. Tapi plastik yang somehow cukup tebal. Dan di sini kita bisa lihat kabelnya 2-pin KS-Casset yang agak menonjol seperti ini. Dan nozzle-nya berbahan gold seperti ini. Metal yang di finishing gold. Oke. Kita akan coba pasang kabelnya. Jadi kalian bisa lihat nanti bagaimana jika dipasang kabel. Oke. Berikut adalah in-ear monitornya setelah dipasang kabel. Ya. Seperti KS-Casset pada umumnya juga mirip-mirip lah. Tapi faceplate-nya ini somehow sangat menarik dan sangat ganteng banget menurut saya. Pewarnaan antara hitam dan black ini menjadikan in-ear monitor ini cukup elegan lah. Untuk faceplate-nya. That's it. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Tidak ada yang terlalu berbeda dengan KS-Casset pada umumnya. Kecuali faceplate-nya yang menarik. Suaranya nanti akan kita bahas di video terpisah aja ya. Karena memang ini hanya untuk video unboxing saja dari in-ear monitor satu ini. Q-Casset X-HBB. Mungkin sekian dulu untuk unboxing Q-Casset X-HBB ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar in-ear monitor satu ini. Feel free untuk tanya di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounder. Gini sebabnya diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening. Stay healthy and ciao. K-Casset X-HBB. K-Casset X-HBB. Sampai jumpa di video selanjutnya.